Memimpin Front Pembela Islam, Muhammad Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi. Rizik Syihab menjadi tersangka kasus kerumunan masa di Petamburan. Setelah dua kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, Rizik Syihab akhirnya penuhi panggilan polisi. Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan masa di Petamburan dan rencananya akan dijemput paksa pada Senin depan. Namun Rizik akhirnya berinisiatif untuk mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Rizik tiba dengan hanya didampingi oleh pengacara dan tidak membawa masa.